Ya, menjadi pelajar di Amerika Serikat ternyata mendapatkan banyak manfaat. Di Dallas, Texas, pelajar gratis menggunakan angkutan masal. Pelajar menjadi tak perlu khawatir, saat tak punya uang, hendak menutup ilmu. Novi Harris, wanita asal Indonesia ini menetap di Lewisville, Dallas, Texas, Amerika Serikat bersama suami dan mertuanya. Mahasiswi di North Central Texas College ini sudah empat tahun menikah dengan seorang pria Dallas. Sebagai mahasiswi, sudah satu tahun ini ia kuliah dengan menumpang angkutan umum. Untuk menjangkau kampusnya di Parker Square Flower Mound, Novi naik bis kampus. Seperti biasanya, George, veteran Angkatan Laut Amerika ini dengan setia melayani. Selain tepat waktu, bagi Novi naik angkutan umum lebih menguntungkan karena ia tak harus membayar ongkos sepeserpun. Sebagai penerima beasiswa, Novi tentu saja kuliah gratis. Yang menyenangkan, ongkos ke kampus pun juga sama gratis. Salah utama sih, karena lebih murah ya. Jauh lebih murah daripada naik mobil kalau dihitung biayanya. Kayak misalnya, saya naik angkutan untuk student, itu nggak bayar. Selain bis, naik kereta api juga gratis. Bagi setiap mahasiswa di Dallas, Texas, Amerika Serikat, naik angkutan masal memang tidak dipungut bayaran. Tidak peduli dari manapun Anda berasal. Lama 1983, dipercaya bahwa tawaran 1 cent yang kita mengumpulkan, a portion of that money would be used to reduce the fares so that the public would have a lower fare and want to ride on Dallas Area Rapid Transit. So all of our fares are reduced and paid for in part by the 1 cent sales tax that we collect. So we average about a 16% return on our fare box, 16% out of 100. So no, we're not making money. The idea is just to promote the transportation aspect, and that's what we do with the 1 cent that we collect. Program khusus tersebut tujuannya tidak hanya untuk memberikan kemudahan bagi pelajar. Karena angkutan masal lebih tepat waktu, murah, dan ramah lingkungan. Dengan menjadi pelajar, di Dallas, Texas, Amerika Serikat adalah sebuah kemudahan. Tidak peduli dari manapun Anda berasal, termasuk dari Indonesia sekalipun. Dengan menjadi pelajar, Anda bisa berpergian kemanapun, dengan fasilitas potongan harga, atau bahkan gratis. Dari Dallas, Texas, Amerika Serikat, Yang Jirja Negara, Rafle Kaputra, MCTV melaporkan.